Masih bersama X-Share Channel Berikut ada 10 hal yang mungkin terjadi di masa depan dunia. 1. Perubahan iklim global akan terus mempengaruhi planet secara signifikan. Tren ini menunjukkan peningkatan suhu rata-rata dan cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi. Ini akan menyebabkan terjadinya bencana alam dan krisis air serta pangan. Upaya untuk mengatasi masalah ini akan terus menjadi prioritas utama dalam beberapa dekade ke depan. 2. Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang kecerdasan buatan, air, otomatisasi, dan robotik, akan terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun juga akan menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Penerapan teknologi baru ini juga akan memberikan dampak pada kemajuan dalam berbagai industri seperti kesehatan, transportasi, dan pertanian. 3. Persaingan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Rusia akan terus meningkat. Negara-negara ini akan bersaing dalam bidang politik, ekonomi, dan militer, yang dapat menghasilkan konflik dan ketegangan geopolitik. Perubahan kekuasaan dan pengaruh global dapat menyebabkan pergeseran hubungan internasional dan geopolitik. 4. Perkembangan ekonomi global dan perdagangan bebas akan memainkan peran penting dalam perekonomian dunia. Negara berkembang akan terus mencari peluang untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional dan memperkuat ekonomi domestik mereka. Peningkatan perdagangan internasional akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk memperluas kehadirannya di pasar global. 5. Demografi dunia akan terus berubah. Pertumbuhan populasi di negara maju akan melambat, sementara di negara berkembang pertumbuhan populasi akan terus meningkat. Perubahan ini akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan arah perkembangan ekonomi dunia. 6. Kesadaran akan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan akan semakin meningkat. Hal ini akan mempengaruhi cara hidup dan bisnis di seluruh dunia, dengan meningkatnya permintaan untuk energi bersih dan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah dan perusahaan akan terus berinvestasi dalam teknologi dan inovasi baru untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. 7. Teknologi medis akan terus berkembang pesat. Ada potensi besar untuk terapi gen, teknologi terapi sel, dan kemajuan lainnya dalam pengobatan penyakit kronis. Terjadinya revolusi teknologi medis yang akan memungkinkan terciptanya obat-obatan baru, terapi gen, dan teknologi terapi sel yang dapat merubah cara kita mengobati penyakit kronis dan memperpanjang umur hidup manusia. 8. Teknologi informasi dan jejaring sosial akan terus mempengaruhi kehidupan manusia. Ketergantungan manusia terhadap teknologi ini akan semakin besar, dan peningkatan dalam pemrosesan data dan analisis prediktif akan memungkinkan penyebaran informasi yang lebih efektif dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Namun, teknologi ini juga dapat memperkuat polarisasi sosial dan meningkatkan risiko privasi dan keamanan. 9. Meningkatnya kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin akan menjadi isu yang semakin penting di seluruh dunia. Kesenjangan ini dapat menyebabkan ketegangan sosial dan politik yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan global. 10. Keamanan siber akan menjadi lebih penting. Teknologi yang semakin canggih juga memicu peningkatan ancaman siber yang dapat mengancam sistem keamanan nasional dan data pribadi. Perusahaan dan pemerintah akan terus memperkuat sistem keamanan mereka dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasi ancaman ini. Secara keseluruhan, masa depan dunia akan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Ada kemungkinan terjadinya perubahan besar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memantau perkembangan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan like jika suka, dan share jika bermanfaat. Terima kasih telah menonton!